Selasa 10 Oktober kemarin tentunya menjadi salah satu hari yang begitu membahagiakan untuk diingat bagi pasangan artis Siti Kamal dan Kristian Sugiono. Pasalnya, keduanya telah berkesempatan menggelar acara syukuran 7 bulanan untuk anak keduanya, serta merayakan ulang tahun sang bunda yang telah memasuki usia 69 tahun. Hari ini kebetulan ada macam-macam ya, celebration. Terus ada 7 bulanan aku juga, Alhamdulillah gak sadar tiba-tiba udah maulakan bulan, sekarang 7,5 bulan, dan ada ulang tahun mama yang ke-69. Dengan wajah penuh bahagia, Titi dan Kristian juga tidak lupa menceritakan mengenai perkembangan kehamilan anak keduanya itu. Alhamdulillah ya lancar semuanya, gak ada muang, gak ada muntah, pusing. Persis kayak waktu kehamilannya Juna, ya banyak juga sih macem-macemnya tapi gak sebarang dulu. Banyak macem-macem. Kan hari ini ada ojek online, jadi tinggal diterapkan. Nggak lah, gak ngidam-ngidamnya, tapi lebih banyak pengen jalan-jalan gitu. Jadi kalau bisa dikembangin ya, kita pengennya babymoon terus. Jalatah kan pusing ya, macet segala macem, yaudah lah kita ke Bali, kita keluar kota yang lain. Dan ya itulah, ngidamnya seperti itu, bukan ngidam makanan. Dan mendekati waktu kelahiran sang buah hati yang tinggal dua bulan ke depan tersebut, lalu hal apa saja yang sudah dipersiapkan Titi dan Kristian saat ini. Belum, belum, takut pamali, jadi aku nunggu benar-benar mepet. Mau sembilan bulan, aku baru beli-beli, perintilan lagi kan udah kayak buat mandiin, terus kayak mainan-mainan yang di atas sempat tidurnya, apa segala macem. Pokoknya semua mainan Juna dikasih ke HD ya. Terima kasih telah menonton!